Pemirsa Bazar Sembako Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis kembali diadakan Partai Perindo. Kali ini digelar di kawasan petukangan yang dihadiri langsung Ketua Umum DPP Kartini Perindo yang juga caleg DPR RI DAPIL DKI Jakarta II, Liliana Tadusudibio. Bazar Sembako Murah dan pengecekan kesehatan gratis di kawasan petukangan Pesanggerahan Jakarta Selatan menjadi bukti Partai Perindo konsisten menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat kecil. Ribuan paket sembako bersih 1 liter minyak goreng dan 1,5 kg beras premium dijual dengan harga Rp 5.000 kepada warga. Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tadusudibio yang juga caleg DPR RI DAPIL Jakarta II turut hadir menyapa warga dan mensosialisasikan berbagai program unggulan Partai Perindo seperti gerobak UMKM. Biasanya kita memberikan kepada orang-orang yang juga sudah beranggotakan Partai Perindo jadi kartu anggota itu penting bagi mereka pada saat mereka mempunyai kartu anggota mereka menjadi anggota Partai Perindo. Mereka mempunyai hak untuk bisa mendapatkan gerobak. Saya turun ke bawah karena mereka bilang kadang-kadang yang nanti terpilih mereka nggak tahu dan mudah-mudahan saya terpilih ataupun nanti teman saya, saya akan tetap melanjutkan apa yang mereka minta. Ibu-ibu di sini sederhana aja kok, ibu-ibu ini pengen diperhatikan PKK-nya, volinya, pengajiannya. Selain menjadi penyambung lidah rakyat, warga juga berharap kegiatan sosial Partai Perindo terus dihadirkan untuk kesejahteraan rakyat kecil. Sangat membantu, kayak warga yang lansia juga tadi banyak ya yang pada ngecek gratis itu kan membantu banget. Kalau di rumah sakit kan ngantri, bayar, juga belum lagi terburu. Ya pokoknya dengan kegiatan ini Alhamdulillah kita jadi sekalian. Liliana Tanusdibyo juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara serta mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari mendatang. Dari Jakarta, Elsie Casey, Okimahendra Ainyus melaporkan.